Selamat pagi buat teman-teman Jadi buat teman-teman yang punya green house Dan green house nya kotor seperti ini ya Nanti bisa lihat video saya Agar green house anda Sekalian apalagi platik UV Menjadi kincol seperti baru Simak videonya Hal yang pertama Yang kita lakukan adalah Kita menyiapkan sokin liquid ini Ini bukan sponsor ya Ini bukan sponsor Dan anda bisa temukan ini Di barang rumah tangga ibu-ibu anda Atau istri anda Jadi ambil satu saset Untuk ini Ini kan 10 liter setengah Kasih ini Gak perlu super pale Ini kiwai murah 10 ribu dapat Berarti racikan untuk membersihkan Iya ini ada cukup Yes ini ada cukup Oke Ini rasikan untuk membersihkan Terus alatnya Alat yang dibutuhkan Ini alat pertama berarti ember Ya ember Nah yang kedua Ini sama rek Ini anda bisa temukan di Alat rumah tangga Milik ibu anda Istri anda Ambil gak apa-apa Siapkan bambu Atau galah Sembarang Batang kayu yang panjang Lalu ini Terus diikat Tiga dengan ban Atau balik tali Kak Iso Dengan ban Wiss Gini Tok Lais Kok ngepel Nunggu lho Anda pernah ngepel Pernah Sama Seperti ngepel Oke Itu alat kedua Terus alat ketiga Saya lihat Ada tangga Ada tangga Jadi tiga alat Untuk membersihkan plastik Betul sekali Jadi ayo kita langsung Coba praktik ya Gimana cara naiknya ya Ada tiga Ada tiga 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 Tenang Sip Sip Apakah bisa dilihat ini Yang kotor Bisa ya Aku bisa terbang Nah ini Gosok-gosok gini aja Mas Tapi ini Budu tenaga Yang luar biasa Kenapa Cak Karena Kita hanya Mengandalkan Tangan dan geker Sipil kita Gak bisa Soalnya Kalau Mengandalkan Kaki mas Kita jatuh Mas Bersih aja Bersih Bersih kan Ini Oh Bersih Gini Tak Lu Oh Bersok Berarti ini Sebagian sisi dulu Jadi Tengah sisi Kesini Terus nanti Setengah sisi Yang baliknya Betul sekali Terus nanti Berarti Semen turun lagi Terus nyelupin lagi Jadi Saya Tiga-tiga Mas Tiga Satu Dua Tiga Tiga ruas Tiga ruas Bersihkan Turun Sampingnya Berarti Naik turun Naik turun Iya Lumayan capek Betul sekali Kalau ada Scaffolding Scaffolding Lebih enak ya Kalau ada Scaffolding Ya Tadi harus pinjam Masa dulu Pinjam Barangkali Tetangganya Teman-teman Yang di video ini Punya Scaffolding Aneh Enak Aduh Sewa Mas Digosok Seperti Ngepel Biasa Ya Betul Ini Berapa tahun Bisa sampai Lumonya Gila Pertanyaan Sangat Bagus Sekali Jadi Pembersihan UV ini Dilakukan Satu Tahun Sekali Ini generasi Yang sudah Satu Tahun Ini Mas Kalau Tidak Dibersihkan Mas Bahayanya Adalah Lumut Nanti Dia ada Kerak Harinya Mengurangi Kualitas Masa Gifi Harinya Mengurangi Masa Umurnya Mengurangi Dalam Artian Bikin Kropos Betul Sekali Terus Berarti Bisa Mengurangi Intensitas Sinar Betul Itu yang Pertama Sebenarnya Jadi Intensitas Matahari Berkurang Gara-gara Ada Lumutnya Kalau Kita Gosok Seperti Ini Mas Lumutnya Kan Habis Seperti Itu Oke Oke Setelah Setelah Alatnya Mulai Kotor Dicelup 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 Lagi Dicelup Lagi Diberes Lagi Ya Seperti Ngepel Cepet 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 Sekali Teman Teman Terus Naik Lagi Saya Satu Jam Habis Setengah Ini Jujur Cepet Ngepel Itu Kalau Yang Sudah Biasa Ngepel Terus Terus Anda Bisa Lihat Perbandingan Ini Ini Lihat Nah Bersih Bagaimana Teman Teman Apakah Sudah Tahu Perbandingannya Berapa Lux Ini Yang Kemarin Cahaya Tidak Bisa Masuk Oh Harus Selalu Rajin Rajin Dibersihkan Satu Tahun Sekali Ya Paham Ya Setelah Saya Sudah Ngepel Jadi Saya Ngepel Yang Sebelah Kanan Ini Kanan Saya Sudah Dilihat Bisa Dilihat Ini Mas Bening Bening Seperti Kaca Nah Kalau yang ini Yang belum Saya Pel Bisa Dilihat Seperti Apa Kalau Dari Dari Luar Eh Dari Dalam Kotor Kalau Yang Ini Bening Seperti Kaca Coba Di sisi Yang Sana Itu Kan Yang Parah Itu Nah Ini Ini Bisa Dilihat Mas Perbedaannya Sangat Signifikan Ini Bening Sekali Yang Ini Kotor Sekali Nah Ini Yang Masih Kotor Yang Belum Dibersihkan Ini Yang Bening Jadi Karena UV ini Harus Dilakukan Perawatan Minimal Satu Tahun Sekali Bisa Lumutan Itu Kenapa Kena Hujan Panas Ada Debu Nempel Dia Terus Ini Ini Kan Gronosaman Ada Tiga Tiga Dulu Bangunnya Urutannya Dari Sana Dulu Yang Satu Dua Terus Tiga Ini UV Nya Sama Beda Beda Ini Merk Ratan Yang Sebelah Toyotani Nanti Habis ini Kondisinya Juga Beda Berarti Harus Dilihat Ini Kita Harus Dilihat Harus Dilihat Ini Teman Teman Platic UV Merk Fatan Kala Ini Platic UV Merk Toyotani Perbedaannya Sangat Mencolok Sekali Ini Aku Perbedaan Secara Penampakan Tau Secara Seperti Apa Saya Juga Bisa Mendeskripsikan Yang Jelas Kalau Secara Penampakan Lihat Yang Fatan Ini Mereka Lebih Belumut Kalau Yang Toyotani Lumputnya Tidak Terlalu Banyak Bisa Dilihat Sama Kebelakang Mas Ini Aku Menduduk Aku Mau Menduduk Nah Kan Bisa Dilihat Kalau Merek Fatan Mereka Lumputnya Lebih Banyak Kalau Bayotani Itu Tidak Ada Ada Tapi Tidak Selalu Banyak Tapi Dari Tekstur Gimana Tekstur Apakah Masih Sama Kalau Tekstur Ini Ketebalannya Sama Berapa Mikron 200 200 Kalau Secara Kekakuan Kekakuan Toyota Tapi Kalau Secara Elastisitasan Fatan Juga Tidak Bisa Menyimpulkan Ini Mas Satu Tahun Tapi Lebih Dulu Yang Toyotani Lebih 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 Betul Betul Dari Segi Umur Tapi Kalau Segi Kualitas Kita Kak Tani Ini Mas Bersih Bersih Ini Lagi Longgar Jadi Aktif Karena Kita Cuti Hari Raya Belum Sibuk Puasa Kemarin Sekarang Sudah Hari Raya Seawal Jadi Sudah Aktif Kembali Oke Komen 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 Ayo Komen